Redmi Note 10S dirilis tanggal 18 Mei 2021, dan kehadirannya melengkapi keluarga Redmi Note 10 Series di Indonesia. Sebelum lanjut, terima kasih sudah sehingga di channel Technorider. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, dan share video ini. Xiaomi terus menyerang pasar smartphone di Indonesia di rentang harga Rp 2 hingga Rp 3 jutaan. Dimulai dengan penjualan perdana Redmi Note 10 dan Redmi Note 10 Pro pada bulan April 2021. Kehadiran kedua produk yang sudah menggunakan layar berjenis Super AMOLED ini memiliki kombinasi yang sangat pas antara spesifikasi yang menarik dan harga yang terjangkau di kelasnya. Jelas akan membuat pusing para kompetitor. Kemudian, saranakan masih merasa belum cukup, Xiaomi kembali meluncurkan senjata terbarunya Poco X3 Pro di bulan April 2021 untuk mendominasi pasar smartphone. Masih di rentang harga yang sama kali ini, Poco X3 Pro mengandalkan chipset kelas flagship Snapdragon seri 800an. Dan pada bulan Mei 2021, ternyata Xiaomi masih belum puas menyerang pasar smartphone Indonesia untuk membuat pusing para kompetitornya. Karena pada tanggal 18 Mei 2021, Xiaomi kembali meluncurkan senjata terbarunya yaitu Redmi Note 10S. Juga masih di rentang harga yang sama. Kira-kira apa yang ada di pikiran para kompetitor Xiaomi saat ini? Ada yang bisa menebak? Oke, mari kita bahas singkat Redmi Note 10S ini. Secara garis besar, Redmi Note 10S memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan Redmi Note 10 yang sudah diluncurkan sebelumnya. Begitu juga dengan spesifikasinya secara umum, seperti RAM LPDDR4X dan jenis storage UFS 2.2. Baterai 5000 mAh, support 33W, fast charging. Layar 6,43 inci dengan panel Super AMOLED serta dual speaker. Infrared blaster untuk fungsi remote control dan fingerprint sensor yang terletak di sisi samping ponsel. Menurut TechnoRider, perbedaan penting antara Redmi Note 10 dan Redmi Note 10S ada pada chipset, kamera utama, dan fitur NFC. Ketiga hal tersebut membuat Redmi Note 10S lebih unggul dari Redmi Note 10. Pada sisi chipset, Redmi Note 10 menggunakan Snapdragon 678. Sedangkan Redmi Note 10S dipersenjatai dengan Mediatek Helio G95. Helio G95 ini sangat layak digunakan untuk aktivitas bermain game. Kamera utama pada Redmi Note 10 resolusinya 48MP, sedangkan Redmi Note 10S kamera utamanya resolusinya sudah 64MP. Resolusi lebih besar akan sangat membantu bagi kalian yang sering melakukan aktivitas foto editing dan mencetak foto yang diambil menggunakan smartphone kalian. Kesimpulannya, menurut TechnoRider, Redmi Note 10S ini adalah versi yang lebih powerful dari Redmi Note 10 biasa. Dan sangat layak untuk dibeli bagi kalian yang sering bermain game di smartphone dan tentu saja kalau kalian adalah pecinta chipset Mediatek. Untuk kompetitor Xiaomi dalam hal ini Realme, jelas kehadiran Redmi Note 10S ini akan menjadi lawan yang sepadan bagi Realme 8 yang baru diluncurkan pada bulan lalu. Karena sama-sama sudah menggunakan chipset Mediatek Helio G95. Jadi bagaimana menurut kalian dengan Redmi Note 10S ini? Apakah layak untuk dibeli? Atau mungkin kalian punya pendapat lain? Barangkali mending Redmi Note 10 biasa saja? Atau mungkin mending Realme 8? Atau mending Galaxy A32 mungkin? Atau mungkin ada smartphone lain yang lebih mending menurut kalian? Ayo kita ngobrol santai di kolom komentar. Terima kasih sudah singgah di channel TechnoRider. Mohon dukungan dengan subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, klik like, dan share video ini. Terima kasih sudah menonton!